Hai SBI Lovers, kembali lagi dengan saya, Suji dari SBI Course Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Agree dan Disagree. Nah, Agree dan Disagree yaitu digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuan dan kesetujuan terhadap suatu pernyataan. Nah, yang dimaksud dengan Agree yaitu Setuju, sedangkan Disagree yaitu Tidak Setuju. Agree atau Setuju menyatakan kesetujuan atau dukungan terhadap suatu pendapat. Contohnya seperti, I agree with your opinion that education is important. Artinya, saya setuju dengan pendapatmu bahwa pendidikan itu penting. Nah, sedangkan Disagree atau Tidak Setuju yaitu menyatakan ketidaksetujuan atau menolak terhadap suatu pendapat. Contoh dari Disagree atau Tidak Setuju yaitu, I disagree with the decision because I felt that it was unfair. Artinya, saya tidak setuju dengan keputusan tersebut karena menurut saya itu kurang adil. Nah, setelah itu, saya akan memberi kalian contoh atau percakapan dua orang tentang Agree atau Disagree. Selamat menyaksikan ya! Hai, Giselle! Rina, itu kamu? Ya, itu saya. Ada sesuatu yang berbeda tentang saya? Hmm, saya pikir rambutmu berbeda, tapi rambutmu sangat cantik pada kamu. Oh ya? Terima kasih, Giselle! By the way, what are you doing alone here? I'm thinking about my school, whether I go to school here or go to school outside the city, and I'm very confused about that. What about your opinion, Rina? Don't be sad, Giselle! You should go here because it's the same school, only the school name and the place are different. Okay, I agree with you. I'm just gonna stay here and go to school with you, and go home together. Alright, but you'll be good at school. Okay, okay. I went to bed at school. I was just kidding, Giselle. Yes, I do. Thank you, Rina. You're welcome. Thank you for your attention. Terima kasih sudah menonton video ini. And the last I say, goodbye. Bye!